Pemerintah selamat berduna keibadah sholat subuh bagi Anda yang menjalankannya. Seorang pria nekat membakar sepeda motornya di halaman kantor Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kalimantan Tengah. Beruntung seorang sekuriti langsung berusaha memadamkan kebaran api sementara pelaku yang diduga mengalami gangguan jiwa langsung diamankan oleh petugas. Warga sempat dibuat geger saat seorang pria membakar sepeda motornya sendiri di halaman kantor Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Jalan RTA Milono, Palangka Raya, Kalimantan Tengah pada siang kemarin. Beruntung seorang sekuriti yang tengah bertugas menjaga kantor langsung berusaha menjinakan api sehingga tidak sampai mengenai gedung yang jaraknya cukup dekat. Tugas kepolisian dari Polres Palangka Raya yang tiba di lokasi langsung melakukan latihan KP dan mengamankan pengendara motor British LAS berusia 27 tahun untuk dimintai keterangan. Pelaku mengaku membakar motornya karena disuruh oleh seseorang, namun saat dilakukan kebebasan mendalam, ternyata yang bersangkutan tengah mengalami gangguan jiwa. Pelaku pun langsung diamankan ke Rumah Sakit Kalawa Atei, Bukit Rawi untuk jalani pemeriksaan kejiwaan. Seperti ada barang bukti sepeda motor yang dibakar terbangkan di Polres Palangka Raya. Teman-teman di depan, mereka yang gak disip kan, saya lihat api mengebul sudah. Lalu saya kembali pulang, terus masuk ke dalam. Dia sampaikan, ya menurut dia disuruh seseorang. Setelah kita lakukan penangkapan kepada yang bersangkutan, sepertinya yang bersangkutan mengidap.